jadi jangan lupa pakai hand sanitizer kalau kemana-mana bisa cari air gitu ya misalkan nggak bawa sabun juga cukup pakai eh sudah mulai Hai Mitra Jaycee Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Mitra dan sehat selalu di ruang dengarnya amin dan tentunya tetap semangat betul sekali apalagi sekarang ya kita masih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang tentunya mungkin saat ini sudah sedang masa transisi ya menuju era normal jadi kita sempat dari luar terus ke masuk ruangan tuh harus tetap ini ya social distancing terus selalu bawa hand sanitizer iya betul atau cuci tangan deh cuci tangan baik di rumah ataupun ketika berpergian tapi kalau berpergian kayaknya agak sulit bawa apa mencari sabun atau airnya ya bisa bawa yang simple gitu kan bawa hand sanitizer betul dan sekarang juga hand sanitizer sudah banyak formulanya ada ada yang cair ada yang gel ya Nah yang cair ini mengandung alkohol juga untuk fungsinya tadi kuman-kuman yang kita menggoda luar nggak tahu pegang apa pegang apa gitu jadi kita semprotkan dengan hand sanitizer juga cari yang mungkin ramah juga ya kulitnya gitu supaya nggak kering kulitnya kita juga gitu ada juga kan yang dipakai cepet kering gitu ya apalagi di ruangan berasal kayak gini kan betul tetap harus disedang di luar ya ruangan kan mobile kemana-mana kenapa perang cinar matahari iya betul banget harus dilihat komposisinya nah itu dia Mitra GIC jadi banyak sekali hal yang mungkin kita kita persiapkan ya namanya juga menuju era new normal yang biasanya kita kayaknya nggak kepikiran untuk bawa ini gitu sekarang harus nah kalau satu lagi yang selalu seharus selalu ada bahkan kalau bisa harus bawa cadangan yaitu masker nah itu dia baru semua tadi mau tanyain sama Mbak Dara kira-kira starter kit atau hal yang paling wajib dibawa di era new normal kalau versi Mbak Dara apa aja bahwa itu tadi hand sanitizer kemudian masker ini kalau bisa bawa cadangan juga karena kita nggak tahu kalau di luar luar cuaca seperti apa mungkin bisa jadi maskernya kotor atau mungkin jatuh gitu ya jadi kita bisa pakai masker yang baru atau masker yang lain atau mungkin hujan perjalanan nggak mungkin dong kita pakai masker dalam keadaan basah lembab kan nggak enak malah justru mendatangkan penyakit kan dingin gitu ya betul-betul kewajahnya juga nggak enak kan lembab lembab nggak enak jadi harus selalu stay masker ya selain yang dipakai juga bawa cadangan tuh ada dua yang sekarang mungkin kemarin-kemarin sempat nggak kepikiran ya hand sanitizer sama masker terus kira-kira apalagi sih Mbak Dara normal ini kalau misalkan buat yang ibu bekerja atau mitra desi yang bekerja selalu bawa sajadah atau mukena nah betul alat sholat masing-masing semua kalau laki-laki mungkin bisa bawa cukup dengan sajadah aja pakai sendiri gitu ya jangan untuk berbagi bukan bukan untuk tidak mengarahkan tidak berbagi ya tapi karena situasinya iya sedang seperti ini gitu ya jadi ya memang harus membawa milik pribadi masing-masing betul betul juga sih Mitra JC karena kan memang sekarang kondisi seperti ini kita kan nggak tahu ya kalau dulu mungkin kita di masjid di musholat kita sholat sejadahnya bareng-bareng saat ini kan semua sekarang harus diancurkan untuk membawa alat sholatnya masing-masing DJC juga kemarin ya hari sholat jumat kemarin itu juga betul rame juga tapi kita menerapkan juga physical distancing dan juga menghancurkan kepada jamaah untuk mencuci tangan sebelum masuk masjid juga untuk sajadah masing-masing di bawah saja ada masing-masing dan kalau ngomongin masker juga sekarang udah banyak banget ya masker yang unik-unik udah nggak kayak sebelum-sebelum virus menyebar ya meskipun harganya mahal banget sempet tinggi banget ya Mitra JC hanya satu buah itu sekitar berapa banyak penipuan juga orang yang mau beli masker sampai kekurangan APD hingga akhirnya mungkin sekarang sudah banyak sekali jenis masker bermunculan apalagi masker kain ya masker non medis ya jadi kalau misalnya masker medis itu kan dipakai hanya untuk mereka yang sedang sakit ya jadi kita juga bisa membantu pemerintah dan tenaga medis untuk menjaga diri kita dari virus dan pakai masker masker kain betul masker kain itu kan banyak sekarang ya betul ada yang cuma satu lapis Iya ada yang dua lapis ada yang tiga lapis dan motifnya juga ada yang polos ada yang kebetulan kita juga bawa nih ya kalau semua tim yang polos Mitra JC kalau badannya tim apa nih tim yang motif ya cantik juga motifnya mitra JC iya anak-anak juga pakai yang motif lebih senang sebelumnya pakai masker yang biasa itu cepet sekali belum nyampe tujuan dia udah lepas gitu tapi setelah ada masker yang karakter misalkan Avenger dan lain sebagainya itu anak-anak pakenya kalau perempuan misalnya bikin Little Pony atau Hello Kitty gitu ya itu banyak anak-anak yang jadi suka gitu makanya dan itu juga sebenarnya kadang biasanya mama tuh suka rempong gitu ya suka kesulitan gimana nih anak supaya bisa pakai masker karena kalau di luar di luar ya kita nggak bisa apa namanya walaupun anak sudah dikasih tahu dirumah itu nggak boleh ini nggak boleh itu cuma tetap harus kontrol anak-anak kita juga di luar ya pakai masker nah mungkin salah satu pilihan adalah masker karakter tapi juga harus dilihat bahan-bahannya nah itu dia supaya kewajah nggak ada iritasi tetap lukul kalau kita kan masker kain ya kalau ini kayaknya itu yang satu lapisan aja kalau mbak Dara yang lebih tebel ya bahan apa namanya katenokan kutu ya kenapa ini lebih tebel ya ya ini tiga lapis mbak Zoma 3 lapis tapi nggak bikin enggak iya bener karena tetap sirkulasi udara harus kita oksigen gitu ya harus kita tetap harus masuk ke ini dong pernafasan kita gitu ya ini dari tadi ngomongin masker aja ya jadi itu persiapan yang harus apa hal-hal yang harus kita siapkan ketika di masa new normal ini sama satu lagi mba normal maaf mba Zoma iya karena normal apa lagi tuh vitamin Oh iya bener kemarin vitamin C nah itu bisa juga antioksidan ya untuk kita mungkin di masa ini untuk menjaga atau mungkin dikatakan doping vitamin untuk imunitas daya tangan tubuh kita gitu nah kalau benar biasa konsumsi vitamin C vitamin C nya itu biasa dari lemon betul itu paling mudah banget mudah apalagi sekarang kan kita nggak mesti harus meres-meres lemon iya ada yang banyak banget di tradisi pengguna media sosial pasti banyak banget lemon-lemon dalam kemasan gitu ya ya jadi enggak perlu meres ya kan enggak perlu bikin macem-macem gitu ya supaya bisa mengkonsumsi lembut beli yang sudah ada yang sudah instan bisa langsung diminum tinggal campur dengan air putih mau air dingin atau air hangat betul sekali atau kalau terlalu kecut ya mungkin kita nggak rasa tapi pakai sirup enak apalagi sia-sia gini ngomongin iya jadi seger-seger ya atau mungkin pemanis tambahannya mitra gisi bisa gunakan madu itu juga banyak manfaatnya diaduk gitu ya dengan air hangat atau mungkin dengan air dingin itu bermanfaat banget untuk penambah vitamin C antioksidan dalam tubuh kita iya nah tolong mbak Zoma sendiri pakai apa sih yang dipersiapkan sama sih pada umumnya gitu ya kita mempersiapkan banget kita kalau ke luar misalkan ke warung ada suatu hal yang harus dibeli sih harus tetap pakai masker karena kita enggak tahu ya ya harus dengan siapa gitu terus rajin cuci tangan meskipun mungkin harus memilih juga sabun yang food grade seperti apa supaya tadi tidak terjadi kekeringan di tangan karena energi sabun gitu ya terus juga kita harus tadi mempersiapkan masker udah keluar terus juga hand sanitizer kemana-mana mau yang gel mau yang spray iya spray sama fungsinya gitu ya untuk itu dan menjaga sih sebenarnya physical distancing ketika kita ada di luar kalau mungkin di tempat kerja kita gitu ya Mbak Dara dan pastinya tadi kita menjaga kesehatan juga dengan vitamin yang kita konsumsi atau mungkin ada teman-teman yang punya resep-resep herbal itu banyak juga kan yang apa semuanya mengkonsumsinya gitu jamu jamu-jamuan gitu jadi banyak madu haba tusauda dan lain sebagainya juga bisa kita konsumsi di era masa pandemi ini menarik banget ya apalagi kemarin kita sempat eh harus bukan di karantina ya tapi kita dianjurkan untuk di rumah saja hampir ini kayaknya sudah masuk bulan keempat atau ya bulan keempat gitu kemarin dan saat ini juga mungkin masa era transisi menuju new normal sambil dilihat memang secara data di Jakarta itu sendiri memang masih terus naik turun ya ada yang kemarin sih kurvanya naik masih naik gitu walaupun memang ya kita harus tetap tetap harus berhusnazon dan tentunya berdoa semoga wabah ini cepat berakhir karena kalau kita panik juga itu bisa menurunkan imun kita ternyata ya maksudnya itu kan kita cuman kayak panik wah gimana nih aduh takut nih gitu pikiran kepikiran nah panik gitu menurunkan imunitas kita kalau mungkin Mitra JC mau berbagi kira-kira apa sih Mitra JC yang harus dibawa atau hal yang paling penting dibawa di era masa transisi menuju new normal dan mungkin juga kita melihat banyak sekali pusat perbelanjaan sekarang sudah mulai buka kembali dan yang memang masih ditutup tuh seperti permainan anak-anak terus arena kebugaran terus juga kita lihat ada kemarin bioskop itu masih ditutup untuk umum arena kecantikan iya betul salon kayak gitu juga itu masih ditutup jadi memang ada beberapa yang buka tapi ada juga itu pengecualiannya yang buka dan memang kalau dilihat di hari pertama sampai dengan hari ini mungkin hari ketiga dibukanya mau kembali di Jakarta khususnya itu memang tidak terlalu ramai gitu ya yang ramai diskonnya tetep harus hati-hati tapi ya kan dikira JC Biasa kalau mama dengar diskon tuh langsung karena situasinya juga berbeda ya untuk mau jangan kan mau ke mal gitu kan iya warung aja kalau nggak penting banget enggak iya betul bahkan ada teman yang cerita selama masa seperti ini dia jarang melihat matahari maksudnya nggak berat keluar rumah di dalam aja di dalam aja kalau daerah sih mending enggak enggak sampai segitunya ya maksudnya kan kita juga butuh kayak ngejemur berjumur berjumur karena itu vitamin D nggak ya deh apakah ayo salah nih jangan-jangan ayo Aduh takut salah ngomong nih jadinya iya pokoknya tetep ya berjemur itu menjadi hal yang penting juga untuk kesehatan dan kebugaran kita betul jadi enggak kayak menutup diri banget gitu kecuali Mitra JC mungkin dari luar kota dalam masa pandemi ini Mitra JC sih abis dari luar negeri kerja disana pulang ke Indonesia itu wajib karantina mandiri atau mendaftarkan diri untuk karantina di Wisma Akhir itu juga disediakan kalau misalkan banyak selesai dan hoax yang beredar bahwa serem gitu ya karantinanya kayaknya nggak layak dan lain sebagainya itu mungkin kayaknya ini ya maksudnya berita-berita yang banyak sekali bersih orang tidak bertanggung jawab sehingga kita harus cek and recek langsung tempatnya karena dua minggu kita langsung betul menyelamatkan juga yang lainnya karena banyak sekali Mitra JC bahwa yaitu kita kalau ngomong ya banyak data ya ototik orang tanpa gejala terus juga pasien PDP ODP sehingga ada yang sudah positif juga nih juga harus hati-hati apalagi kita nih ibu-ibu yang lagi senang banget belanja kan kalau kebutuhan sayur apa namanya bumbu dapur itu sebenarnya ada sih ya marketplace atau mungkin aplikasi yang menyediakan untuk mengantarkan atau misalkan teman-teman kita sendiri jualan apa bumbu dapur iya betul dan atau mungkin juga ada teman kita yang menyediakan apa ajasannya untuk mengantarkan ya misal dia belanja ke pasar gitu jadi dia belanja kita yang mesen aja gitu ya apa aja bahan yang dibeli itu juga bisa bisa jadi satu selain dapat kita juga enggak capek berseluaran enggak keluar rumah menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak kita inginkan kita juga bisa menambah penghasilan buat teman kita yang tadi menyediakan jasa apa namanya belanja gitu ya betul sekali jadi kita saling bantu terus juga kita ya aman juga apalagi kan kita ada yang punya anak-anak di rumah ada yang punya orangtua juga ya masih tinggal sama kita juga harus hati-hati dan kabarnya memang pasar ini juga menjadi salah satu epicentrum terbesar juga untuk penularan jadi tetap di pasar ya pakai masker harus terus juga jaga jarak dengan pembelian lainnya gitu walaupun memang kayaknya agak-agak apa ya ataupun kalau sudah terlanjur di lapangan gitu ya kalau misalkan sudah sesuai dengan apa yang kita bayangkan nanti bakal jaga jarak gitu ya malah kenyataannya di pasar atau di lapangan tidak seperti itu sampai rumah langsung deh diganti semuanya kalau misalkan bisa mandi-mandi untuk dibersihkan gitu ya barangkali ada kotoran atau mungkin virus dari luar yang masuk gitu jadinya harus tetap tetap bersih di era new normal saat ini betul sekali dan kalau misalkan kita berbelanjaan atau tempat-tempat makan di mall juga kan katanya sudah ada alat sterilisasi yang pakai alat yang kotak itu ya yang dimasukkan untuk dibersihkan sehingga kita kalau makan bergantian dengan alat makan tersebut juga katanya sih aman untuk membunuh kuman-kuman ya bakteri-bakteri gitu tapi ada nggak sih Mbak Zoma yang ketika di masa seperti ini dia masih berkunjung ke restoran untuk sekedar makan-makan ada sih ya karena restoran sekarang kan juga menyiapkan itu sekat membatas gitu ya cuman yang disayangkan karena memang semua pasti merasakan ya selama berbulan-bulan di rumah itu Masya Allah kangen masa luar ya jadi kita bahasnya di rumah ngapain aja gitu kan jadi bener-bener kayak aduh nggak boleh kemana-mana dulu dalam kondisi seperti ini dan mungkin ini udah kayak titik puncak kejenuhan kalau dibandingkan dengan tenaga medis yang lebih effortnya lebih banyak dan jenuhnya lebih apa parah gitu ya dibandingkan karena kita yang di rumah aja ya kita tahan-tahan lah untuk sekedar nongkrong-nongkrong atau makan-makan gitu kemarin lewat juga salah satu tempat restoran cepat saji itu juga tidak menerapkan physical distancing karena satu meja itu mungkin ada lima orang nah itu padahal Singapura aja negara tetangga itu baru memperlakukan dibolehkannya makan satu meja berlimah baru diberlakukan gitu ya kita kan pada masa transisi menuju era new normal ini sudah Singapura itu sudah sudah masuk fase-fase menuju new normal juga nah ini juga kita harus hati-hati juga karena kita nggak tahu ya ngobrol 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 nah itu sebenarnya kita bukan yang terlalu takut atau gimana tapi lebih baik mencegah oke iya dan iya ngomong-ngomong kemarin dirumah aja ngapain aja mungkin kalau kita yang bekerja WFH ya itu justru menjadi sesuatu yang mungkin dulu tuh kita mikirnya duh mulai tanggalan kapan sih tanggal merah gitu ya pengen libur aja bawaannya kalau terjatuh Alhamdulillah Oh kebulkan ternyata ada tradisi dan lama banget kita dapat jangkul sampai kita bosen juga ya di rumah akhirnya tapi Alhamdulillah ternyata di rumah itu bukan sesuatu yang maksudnya yang harus membosankan gitu ya kalau kita nikmati dengan kita jalankan dengan apa apa namanya rasa syukur kita betul itu bisa kita rasakan dengan apa ya nggak nggak ngerasa bete lah gitu kan nggak ngerasa jenuh sampai akhirnya ada yang ngeliat komen-komen temen pengen pakai baju gamis ya kan udah lama nggak pakai gamis bawa tas padahal mau kemana cuma mau ke dapur atau nyirang tanaman gitu ya itu menghibur diri gitu saking bener-bener nggak kemana-mananya gitu ya padahal sebenarnya kita bisa nikmatin ketika WFH diberlakukan atau di rumah aja itu kita bisa nikmatin yang namanya mungkin dulu ketemu keluarga seminggu sekali gitu ya apalagi yang ibu bekerja punya anak kecil atau mbak Zoma juga yang harus menemani suami jadi bisa melayani suami dengan apa namanya lumayan lama karena kan waktu misalkan pagi kembang masak gitu kan jadi kenal karakter lebih gitu ya betul pahalanya dapetnya lebih juga seperti cuci baju ya kan nemenin anak-anak bermain nemenin anak-anak yang lagi sekolah juga dari yang seneng sampai bosen lagi masih di rumah aja iya betul eh sebenernya sih apa ya seneng-seneng aja kalau misalnya kita ngejalan dengan nggak nggak mengeluh gitu ya betul meskipun memang ada yang kepala rumah tangganya harus mau tidak mau gitu ya keluar rumah untuk bekerja tetap dengan protokol kesehatan tetap diberlakukan gitu ya karena kemarin tuh kalau mendengar cerita luar biasa dampaknya gitu ya ujian dari Allah yaitu kita anggap ini sebagai mungkin sebuah sarana kita untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah ketika pandemi itu datang gitu ya terlepas dari banyak sekali teori-teori yang berkeliaran di sekitar kita yang mungkin ada di broadcast WhatsApp gitu ya ya kita menerima dengan tadi kalau kata Madara rasa syukur kita kelapangan hati kita menjalani semua gitu meskipun kayaknya kok rasanya bosen gitu ya itu sebenarnya gitu kalau buat daerah pribadi justru senang gitu kan buat mungkin ibu yang bekerja karena bisa menemani anak-anak belajar gitu ya terus bisa menemani anaknya bobo siang sebagai keten bobo gitu ya betul-betul jadi gak jadi itulah quality time yang mungkin kemarin sempat hilang digantikan dengan di rumah aja tapi ada godaan sebenarnya dirumah aja tuh badan kan kita kan pasti nggak jauh-jauh mantengin handphone dong aduh ada info apa sih hari ini sambil scrolling 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 muncul ada diskon lewatin awal-awalnya akhirnya mau gak mau kan beli kayak misalkan kita mungkin di rumah aja tadi sempat bahas gitu ya outfit ternyaman dirumah itu salah satunya mungkin homie dress bahasa gaunya gitu ya atau bahasa ke ibu-ibu adalah homie dress bahasa kekinian banget gitu tapi ternyata adalah daster ya homie dress mungkin lebih ke penampilannya lebih ini ya lebih kekinian banget pokoknya tapi intinya mah pakaian nyaman di rumah pakaian apa namanya pakaian apa dinas ya betul dinas di rumah rumah kita masing-masing gitu ya itu pasti sekarang udah sekarang itu tuh daster yang dari dulu dari dari darah kecil ya sampai sekarang enggak ada mati ya betul itu paling outfit paling the best banget dipakai dirumah gitu ya ada yang variasi macam-macam banyak bahannya macam-macam modelnya macem-macem terus juga lucu-lucu motifnya tukar sama ada yang lucu ini ada yang lucu gitu kalau ada yang harganya lagi di skor atau lagi murah ditambah ada free ongkirnya aduh itu bodoh banget ya bener nggak sih mitra jessy kayak gitu juga nggak ya di rumah gitu karena kita nggak bisa kemarin kan kita lebaran nggak beli baju lebaran ya mungkin bisa diganti dengan kemitra ya tapi ada juga yang kayak lebaran kemarin ya udah selanjut pake baju-baju bagus deh foto aja kita kirim iya ke WhatsApp keluarga mengucapkan gitu tapi pasti setelah itu kita pasti balik lagi dinas dinas rumah tanggaan banyak sekali yang dikerjakan sehingga kita harus pilih outfit ternyaman di rumah betul sekali dan sekarang masih banyak banget sih harga juga bervariasi kita bisa pilih mulai dari harga ini yang paling termurah itu 30-an kali ada sampai 150-an tergantung tadi ya bahan setuju motif dan juga mungkin cutting-an iya mungkin juga modelnya ya karena cutting-an itu pasti mempengaruhi keluesan kita di rumah ketika berdinas ya jadi ya seragam dinas tidak hanya yang coklat-coklat saja gitu ya atau yang biru-biru aja tapi juga ada seragam yang lainnya mitra jessy iya betul jadi sekarang banyak banget variasinya bisa kita lakukan karena bener nggak sih kalau menurut Zoma sih kayak di rumah tuh kalau kita pakai pakaian yang warnanya seger terus motifnya juga buka yang bagus atau bahannya yang adem itu kayak ngaruh aja gitu semua aja bener ya kayaknya perempuan kayak gitu gitu kan apalagi mama yang memang rutinitasnya di rumah yang di otw ya otw kan biasanya mama yang udah bener-bener mungkin merasa jenuh pasti di statusnya otw mana otw dapur otw dimana lagi mandi oh iya bener otw kasur otw kanan-anak juga ya bener jadi memang itu kan butuh energi menguras pikiran kenapa menguras pikiran kayak misalkan masak nih udah bingung hari ini sampai mentok gitu ya ini apa brosing brosing menu apa gitu kan itu kan meras tenaga sampai sempat viral kemarin resep-resep resep-resep khas dirumah ya yang ngaduknya 3 jam minumnya cuma 10 menit tapi sekarang udah ada mixer ya atau yang lainnya yang kayak salah satu yang sudah guna itu lumayan juga sering dibahas banyak sih ya krasi-krasi yang memang nah itu kan semuanya muras pikiran betul gimana caranya supaya anak-anak meskipun di rumah tapi mereka juga bisa mengkonsumsi kayak misalkan dalam guna tadi ya minuman cafe yang bisa didapatkan di rumah aja gitu kan betul di rumah aja gak mesti keluar rumah dan gak mesti harus apa iya bener ya mengeluarkan budget yang lebih karena kalau kita beli di cafe itu harganya bisa sampai iya karena es teh dan ice tea sungguh berbeda berbeda iya jus dengan jus itu berbeda lagi gitu ya kalau pemilihan kata gitu ya iya bener sih kalau kita dewasa orang-orang dewasa kan pasti kayak ya udah kita bisa ngatasin berbagai macam kita bisa pengen apa sih supaya gak bosen gitu atau mungkin kita makanannya gitu-itu aja juga gak masalah sebenernya gitu kalau anak-anak kan beda kita harus kayak ngertiin dia nyamannya seperti apa atau mungkin dia bosen itu-itu lagi itu-itu lagi gitu kan sampai mungkin anaknya yang masih balita pakai GTM oh iya bener gerakan tutup mulut iya bener sebenernya ya apalagi ini kan lagi tumbuh giginya kan aduh bingin nih mau kasih makan apa kayak gitu dikasih makan buah pasti normal dikasih makan ciki bahaya juga iya seringan ya kan dan memang biasanya anak-anak itu tertarik sama makanan-makanan seperti itu jajanan-jajanan seperti itu tapi kitanya juga harus pandai-pandai supaya gak apa namanya anak yang masuk ke makanan yang masuk ke tubuhnya juga itu bagus kan Islam mengajar kita untuk memberikan makanan ke anak-anak kita dengan yang halal dan juga baik betul yang baik dan tentunya ini aduh cuma asal enaknya aja betul kalau dirasakan memang banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan adanya COVID-19 ini tapi juga di satu sisi gitu ya kalau kita memikirkan dampaknya kan pusing banget tuh kayak aduh liat data naik lagi aduh gimana dong gitu sebenernya kita udah jaga banget gitu kan nah ini bisa menjadi salah satu bentuk apa pandangan baru kita untuk bersyukur bahwa banyak sekali yang bisa kita syukuri di tengah wabah atau pandemi seperti ini betul kayaknya baru hal ini gitu ya mungkin selama hidup di dunia merasakan pandemi yang bener-bener dampaknya dalam waktu juga banyak ya apa terlibat kepada masyarakat yang iya gak melihat apakah dia miskin ataupun kaya betul dan banyak sekali bantuan-bantuan mungkin yang disampaikan gitu ya oleh RT atau RW setempat gitu ya meskipun mungkin ada yang terkesaran ada yang masih diperbaiki gitu ya peruntukannya gitu nah ini juga kita ya syukuri ketika kita dapatkan gitu ya ada juga mungkin yang kalau gak dapat mungkin gak perlu apa ya gak perlu terlalu vokal gitu ya karena mungkin kalau kita berpikir secara apa ya namanya kita terima dengan lapang dada kan mensyukuri gitu ya kita bisa menghirup udara segar juga udah alhamdulillah banget dan memang sebenarnya kalau kita berpikir tentang rezeki itu minah wah ya kita gak perlu iri-irian oh dia dapat ya enggak gitu kan yang kaya dapat yang miskin malah gak dapat gitu biasanya kan banyak yang seperti itu yang bersedularan di media sosial nah kita bisa berbagi gitu ya kalau mungkin banyak bantuan yang numpuk di rumah dari sini dari sini dari situ kita bisa berbagi dengan yang betul gak dapat bantuan tersebut gitu jadi sebenarnya itu adalah konsep tadi ya rezeki dari Allah gitu kita mungkin ngerasa sedih kok gak dapat sih yang lain dapat tapi ternyata mungkin ada rezeki yang Allah datangkan dari arti yang tak terbuka-buka iya karena rezeki itu bukan hanya dari lihat dari bantuan iya betul keluarga yang harmonis bagian dari rezeki iya nah kan tidak di PHK bagian dari rezeki betul sekali kalau kita mau melihat ke apa melihat kalau kita untuk menambahkan rasa syukur kita Mbak Zema kemarin sempat dapat ilmu lagi kalau kita mau menambah rasa syukur kita kita harus melihat ke bawah iya benar coba kita lihat ke luar mungkin di luar lebih banyak yang lebih apa menyedihkan gitu hidupnya dibanding kita ada yang misalnya ada nenek-nenek tadi pagi nonton berita ada nenek-nenek yang keluar menjajakan jualannya di pinggir jalan dari pagi sampai larut malam hanya untuk mendapatkan rezeki untuk menghidupi cucu dan anaknya itu kalau kita kan gak sampai seperti itu kan kita masih bisa menunggu di rumah di rumah aja bahkan di rumah aja pun kita masih bisa belanja gitu kan tinggal buka iya jadi gak ada alasan untuk tidak bersyukur ya betul setuju sekali sih karena emang ada juga mungkin kita banyak status kan status whatsapp status instagram atau instastory di instagram atau di facebook itu banyak sekali kayak kayak aduh berasnya mumpuk nih gak ada lauknya gitu padahal itu beras udah gitu kan kode banget sih ya itu saat mungkin berasnya mumpuk nih minyaknya mumpuk nih kan ada juga minstannya mumpuk nih telurnya ada tapi gak ada uangnya nih buat pegangan padahal itu udah banyak banget dapetnya gitu kan kita kan bisa ya makan soto makan apa tapi dari varian rasa minstannya iya kan bener ya Mitra JC betul rendang sekarang gak ada dalam kemasan minstannya jadi gitu Mitra JC ada pandangan-pandangan yang kita mungkin bisa aduh apa ya kira-kira di tengah kehimpitan atau kesulitan ini kita tuh masih bisa untuk bersyukur iya kalau justru sebenarnya ini ajang bagi orang-orang yang bersyukur ya ini ajang buat mereka untuk berbagi betul berbagi baik itu dalam bentuk apa alat-alat kebutuhan rumah tangga gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga ataupun dalam bentuk uang gitu kan iya dan sekarang juga banyak juga yang kalau dilihat di media sosial ya ada teman-teman yang bikin status buat teman-teman ini ada anak yatim yang butuh ini gitu itu sebenarnya ajang kita untuk berbagi betul jadi rezeki yang mungkin kita dapatkan ini ya ini ada yang dititipkan oleh Allah untuk orang yang memang tadi mungkin tidak mampu yang ditimpiatu seperti apa gitu jadinya kita harus tetap bisa berbagi meskipun mungkin kondisinya lagi seperti ini dan mudah-mudahan sih kita pasti berharap ya semua ini cepat berlang semuanya mudah cepat balik lagi ke kondisi semula dan ketika ditanya kalau covid selesai mau kemana gitu kan banyak banget pokoknya pede dulu lah kalau covid udah selesai gitu ya pokoknya udah pengen cepat-cepat selesai gitu tapi adanya ini dan nanti mungkin setelah selesai ini pasti kita banyak sekali bersyukur gitu soal kemarin-kemarin banyak hal yang kita lupakan kita abaikan sehingga ketika datangnya era new normal ini jadi banyak yang kepikiran bahwa wah banyak yang harus disyukuri kemarin-kemarin gitu ya sekarang juga tetap harus bersyukur apapun kondisi yang kita alami menarik banget ya jadinya kita sambil lihat nih ya partisipasinya nih ya Mitra atau Mitra JC juga mungkin yang pengen nge-share bisa langsung juga di-share di Facebook Mitra GIC atau Mitra JC bisa ikutan komen juga kira-kira seperti apa era new normal saat ini dan tentunya kita juga jangan lupa untuk tetap selalu jaga kebersihan jaga kebersihan, jaga kesehatan dan ini ya bicara tentang normal ada memang kalau masjid mungkin sudah dibuka salah satu masjid Raya Jakarta 100 sektor sudah mulai dibuka untuk sholat Jumat kemarin ya dan juga mal juga sudah mulai ya sudah mulai dibuka sekolah nah sempat ada perdebatan betul dibukanya sekolah ada yang mengucapkan alhamdulillah anak sekolah belajar sama gurunya ada yang galau aduh gimana nanti anak-anak nerapin physical distancingnya gitu ya ada yang ya begitulah ya ada yang banyak sekali muncul muncul betul nah sebenernya kalau Mbak Zoma ini kan karena memang punya anak yang juga sekolah ya sebenernya pandangan Mbak Zoma sendiri sebenernya dengan adanya new normal ini anak kembali sekolah setuju apa? ya sebenernya ya kalau dilihat dari berita Mitra JC bisa lihat di Tegal salah satunya Tegal ini menjadi salah ada satu SD di sana yang menjadi percontohan sekolah dasar sekolah dasar di era new normal sekolah dasar di era new normal iya tapi kita belum tahu lagi nih lebih lanjutnya seperti apa karena baru lihat dari berita terus juga dapat video dari ikatan dokter anak Indonesia yang menyarankan kepada pemerintah mendukung sebenernya adanya school from home atau sekolah dari rumah sementara menjaga jarak dengan teman-teman lainnya dan tentunya menyarankan untuk sekolah dari rumah sampai dengan akhir tahun minimal awal tahun baru dibuka kembali terus juga lihat lagi berita-berita di luar negeri gitu ya bukan untuk memaksud membandingkan tapi mencari tahu gitu seperti apa sih menerapkan physical distancing atau menerapkan era new normal di sekolah-sekolah bagi di luar negeri gitu ya ternyata ada yang baru dibuka langsung ditutup lagi karena lonjakan angka dan ternyata untuk anak-anak juga itu harus diperhatikan karena anak-anak ini walaupun memang secara imunitas fisiknya bagus gitu ya bisa jadi orang tanpa gejala atau mungkin bisa jadi ketika imunitasnya turun bisa juga terkena virus COVID-19 ini jadi kita masih melihat dan menunggu bagaimana peran serta apa namanya banyak sekali pihak dalam hal ini apalagi orang tua kan mengikuti perkembangan untuk sekolah anak didik gitu ya untuk anak-anak seperti apa jadi ada yang bilang juga katanya dibuka hanya untuk zona hijau sementara kan kalau kita lihat banyak sekali statement jangan menganggap satu daerah itu zona hijau saja padahal kita nggak tahu nanti kan kedepannya seperti apa zona tersebut jadi masih menunggu kabar kalaupun diterapkannya di sekolah ada new normal gitu di sekolah kita harus melihat juga harus mengedukasi itulah pentingnya edukasi dari kita para orang tua kepada anak-anak kenapa sih harus jaga jarak gitu kenapa sih harus cuci tangan kenapa sih harus pakai masker ada yang mungkin anak-anak nggak mau pakai masker ya minimal face shield ya yang nutupin muka itu tapi harus pakai masker sih kalau anak SD kan udah tahu lah kita cari yang relatable maskernya yang mudah untuk bernafas gitu ya terus tadi bawah hand sanitizer juga pastinya dan pasti alat tulis nggak boleh misalnya pinjem-pinjeman tuh nah sebangku berdua kan juga pasti nanti menjadi sebuah pemikiran baru gitu apalagi kemarin yang misuda kan ada misuda drive-thru iya kalau yang punya mobil kalau yang nggak punya mobil ya kan misudanya gimana gitu sementara kan anak muridnya di mobil burunya yang nyamperin ke anak muridnya gitu ini jadi perbincangan dan perbebatan iya masih jadi perdiskusian di para orang tua juga betul dan memang agak maju mundur ya kalau untuk mengizinkan anak itu kembali ke sekolah karena memang anak-anak itu agak bukan susah sih tapi lebih kepada kita perlu kesabaran betul dan terus diingatkan terus menerus ya kali-kali-kali itu pun belum tentu di apa di jalankan karena memang anak itu agak apa ya fokusnya tuh lebih iya apalagi kalau kita lagi ngobrol aja suka banyak ke distreknya gitu ya banyak-banyak fokus gitu betul kalau udah ke temen-temennya udah nggak inget pesenaknya itu apa gitu kan iya misalkan kita aja mau bilang iya minta tolong dong deh ke warung tiba-tiba di tengah jalan aduh mama rasa napaan tadi jangan lupa sampai di warung gajan iya terus pesenan mama mana iya betul aduh masya Allah pokoknya kita masih pantau aja nih informasi seperti apa pemerintah mungkin nanti ada hibawan-hibawan atau anjuran terus juga mungkin dari dokter anak juga tadi sudah ada juga banyak yang menghancurkan gitu ya untuk sampai lama banget jangkanya kita masih punya 6 bulan lagi menuju akhir tahun gitu ya kita lihat lagi perkembangannya kalaupun memang dibuka pasti ada hal-hal matang yang perlu dipersiapkan gitu ya kita juga banyak cari informasi nyitra JIC terkait dengan sekolah percontohan di era new normal nanti memang kalau di luar negeri memang dia yang terutamanya jempol itu kedisiplinannya mudah-mudahan bisa diikuti juga sama generasi di Indonesia gitu biasanya kita mungkin ngantri nggak ada ngantri atau nyerobot gitu ya sekarang sudah ada pembatas-pembatas antri jadi nggak bisa nyerobot lagi betul kalau meskipun makin panjang gitu ya tuh menjadi PR lagi apalagi transportasi gitu ya dan yang bekerja ini ingat waktu awal-awal menyebarnya iya sampai ke supermarket tuh panjang banget ingat cerita dulu iya mau beli apa itu ke supermarket itu panjangnya luar biasa sangat mereka tuh memikirkan panik ya panik banyak untuk apa namanya apa mempersiapkan bekal untuk di rumah gitu kan selama di rumah padahal sebenarnya hal yang itu nggak perlu kita takutin ternyata buktinya banyak teman-teman yang nggak ikut ngantri mempersiapkan apa namanya bahan-bahan bahan-bahan untuk di rumah kita bisa gitu nggak seperti yang kita bayangkan nanti bakal ya nggak lockdown total karena kan di Indonesia tidak menerapkan Singapura juga menjadi salah satu negara mitra yang tidak menerapkan lockdown total hanya semi lockdown yaitu ditutupnya penerbangan kita juga nggak boleh keluar kota dulu jadi bener-bener semi aja di negaranya dia ditutupnya berketar memang Singapura scoopnya lebih kecil dibandingkan di Indonesia tapi dengan kedisiplinan dari warga negaranya sehingga menjadikan betul menekan angka betul sekali untuk yang menidap Covid-19 jadi kita saling belajar saling informasi kalau negara lain bisa kita juga pasti bisa untuk hal ini gitu meskipun memang masih ada lagi-lagi kita juga harus mau edukasi orang-orang rumah kita keluarga kita ya nggak sih Mbak Dara iya betul banget kadang mereka kan apalagi yang orang tua ya butuh edukasi tentunya dengan kesopanan ya kita memberikan informasinya jangan seolah-olah kita menggurui gitu ya diberikan pemahaman yang dengan baik gitu ya dengan sopan juga memberikan pengertian bahwa ini loh bahayanya seperti ini seperti ini rata-rata sih kalau di rumah mungkin lebih apa ya lebih ini ke anak-anak iya lebih apa sih namanya lebih penerapannya lebih harus harus sabar gitu Mbaknya ke anak-anak ke anak-anak anak-anak kan nggak ngerti gitu walaupun kita kasih tau itu ada virus ini nggak boleh kemana-mana ngerti deh bisa nyampein iya nggak boleh kemana-mana di rumah aja ada kewona gitu ya ada virus gitu kan anak-anak picu tapi nyatanya ketika temen-temennya dateng ada yang mungkin iya abis dari mana abis dari mana abis dari mana abis dari mana gitu terus salaman dan sebagainya itu kan kita nggak bisa oh terakhir nggak boleh salaman gitu kan iya kalau syukur-syukur kalau sesama orang tua mengerti mengerti kalau mereka mengerti ih apaan sih salaman iya ada yang ya akhirnya sempat terjadi apa namanya terjadi percantakan lagi-lagi disini orang tua peran pentingnya adalah gimana sih supaya menjadi temannya anak-anak di rumah dengan waktu yang cukup lama jadi banyak sekali bagi-bagi tugasnya dengan Bapak Negara gitu ya agar semua terkondisikan gitu ya tercipta keharmonisan kedamaian dalam rumah di dalam istana gitu ya iya betul sekali aduh seru banget harus saling kerjasama antara Bapak Negara dan Ibu Negara agar anggota keluarganya nih anak-anaknya ini terkondisikan juga aduh betul sekali jadi memang banyak cari informasi ya jadi jangan cari info diskon aja bener sih ya bisa untuk menghemat gitu tapi juga harus cari informasi memang cari informasi kalau di Jakarta kita bisa cek di Instagramnya Pak Anies Baswedan cukup aktif aktif sekali untuk apa namanya memberitahukan informasi atau ada JAKI J-A-K-I ini adalah informasi Jakarta tanggap COVID-19 juga ada tapi kita bisa ini sih bisa apa namanya cari di biasanya kalau semua lihat info naik turunnya angka itu di jsc longi tulisannya jsc 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 longi nah itu tapi kalau susah carinya cukup di klik aja Instagramnya Pak Anies Baswedan nanti Pak Anies sering kasih informasi karena kan memang untuk wilayah Jakarta iya untuk wilayah Jakarta karena kalau ngelihat dari se-Indonesia banyak jadi kita suka deg-degan gitu ya suka aduh balik gitu ya kok masih turun-turun angkanya gitu tapi kita bisa cek di khusus untuk Jakarta dan ini kemarin sekitar 8 ribuan ya sekarang mungkin sudah hampir menyentuh 9 ribuan eh tapi kita cek ya mitra Jaisi jadi khawatir salah informasi gitu jangan sampai kita juga di rumah aja kita juga harus cek nih karena semalem juga eh kemarin di Jakarta naiknya lumayan ya 120 kalau tidak salah oh iya 124 oh total kasus di Jakarta udah 9.092 kas positif tapi banyak yang sudah sembuh ada 4.300 4.300 jadi kita sambil melihat angka lain positif gitu ya orang-orang yang sembuh dari covid-19 ya tapi sebenarnya covid-19 ini bisa sembuh ya bisa sembuh jadi yang menyembuhkan itu bukan sebenarnya bukan karena apa ya dari diri kita sendiri ya gak sih dari diri kita sendiri kita harus yakin bahwa kita sembuh nah itu nanti Allah ya tentunya atas izin Allah ya tentunya dengan pertolongan Allah kita sembuh betul jangan walaupun sebenarnya kalau misalkan ada yang bersih ada yang batuk itu langsung pada parno gitu kan jadi sekarang lebih kalau dulu mungkin buang angin yang bikin risik ya sekarang bersin dan batuk yang langsung pada liat-liatan iya dan pada jawa-jawa iya sebenarnya makanya itu penting ya kita selalu bawa masker masker iya double masker juga gantian nanti kan dari luar kan kabarnya juga kalau kita pakai masker tuh dari luar kan kalau yang naik motor gak boleh tuh kata dokter dipegang tengahnya karena kan itu ada area yang terpapar polusi kan jadi ditarik dari tali belakang atau dari telinga gitu kalau lagi set terus disimpan ke plastik atau ke apa ganti untuk di kantor masker baru gitu jadi perlu mungkin sekitar lima masker iya beneran banyak banget gantok di rumah kadang kan masker sekarang sudah banyak kita temukan gitu jadi beneran harus restock di rumah gitu bukan aduh jadi restock ngomongin jadi jangan menjualan nanti iya pokoknya harus penting banget itu iya harus ada cadangan gitu ya apalagi kalau misalkan maskernya kotor gitu ya jangan hanya satu kalau satu kotor cuci terus mau pakai apa iya bener harus selalu sedia masker iya sekarang juga kalau misalkan mau pakai masker scuba silahkan bawa pakai masker kain boleh ada yang bisa ditambahkan tisu ya sebagai filter tambahan di dalamnya itu juga bisa jadi apapun jenis maskernya dan sekarang juga banyak yang bagi-bagi masker nah itu juga harus kita manfaatkan programnya karena itu bisa untuk ganti-ganti yang masker kita gitu deh Mitra jadi jangan enggak ada alasan untuk aduh maskernya udah dicuci iya gitu bener sekarang udah enggak ada alasan-alasan lagi deh untuk menuju masa new normal dan banyak sekali mungkin peraturan-peraturan baru yang kita enggak tahu itu bisa kita cek juga nih kita bisa googling Mitra JC kalau misalkan kita menggunakan transportasi umum kayak busway rutenya mana saja atau misalkan mencakup semua rute atau mungkin seperti apa jaga jarak yang diterapkan kemudian juga seperti apa kan karena kan sekarang udah banyak yang selang-seling terus juga di puskesmas seperti apa juga peraturannya apakah masih sama karena kan disitu kan menimbulkan keramaian tapi mungkin ada peraturan-peraturan baru yang kita harus lihat terkait dengan hal tersebut contohnya juga bersepeda dikabarkan mungkin katanya ada salang-seling formasi gitu ya kalau ada satu di depan di belakangnya nyerong satu lagi di belakangnya satu lagi jadi kayak bikin zak-zak gitu ya betul termasuk juga dengan sholat kan kita kalau misalkan ke masjid di masjid JC juga menerapkan physical distancing distancing safnya agak jauh dengan saf lainnya terus juga agak apa namanya salang-seling gitu jadi nggak saling deketan atau rapat gitu dengan satu jamaah ke jamaah lainnya nah itu yang menjadi hal yang penting sih kita emaksanakan gitu ya bukan kita berarti kita menyepelekan bukan banyak terlalu takut gitu tapi kita benar-benar menjaga anjuran-anjuran protokol kesehatan di samping mungkin tadi banyaknya teori-teori yang bersebaran di broadcast WhatsApp betul ya satu lagi ya kalau di rumah apa tuh yang harus selalu disiapkan juga karena di rumah ya mungkin kita bisa sediakan cairan di samping betul untuk apa untuk membersihkan tempat-tempat yang sering dipegang oleh orang lain atau keluarga ya maksudnya atau mungkin ada apa buang kurir nganterin paket gitu ya otomatiskan ketok-ketok pintu atau bukain apa megang-megang kegang pintu itu harus di bersihkan dibersihkan dengan disinfektan tadi ya betul penting banget dan sebenarnya dengan adanya covid ini sebenarnya kalau kita mau berpikir positif ya kita bisa lebih apa namanya lebih rajin untuk membersihkan membersihkan rumah jujur PR banget sih ya karena apalagi buat kita-kita yang baca rumah yang ibu bekerja Masya Allah bisa megang pekerjaan rumah itu tuh luar biasa hebat banget kita dari pulang itu udah gak bisa nih sampai-sampai tenaga gitu ya udah langsung ganti baju terus tadi lantai pakai disinfektan juga kan pelanya dicampur airnya terus juga dibersihkan gagang segala macam makanan dari luar juga kita gak bisa langsung makan gitu aja pindahkan ke wadah baru iya cucian piring belom cucian baju ya jadi cerhat kan iya kan banyak dong apa namanya dengan adanya ini kita jadi lebih apa ya lebih pekerjaan rumah tuh bisa ke handle gitu ya bisa ke handle apalagi kalau udah kerjasama kan bapak negara dan ibu negara gitu ini penting banget kerjasamanya karena rumah ini dijaga bersama-sama juga apalagi kemarin-kemarin kan sempat banyak anjuran gitu langsung ganti baju jangan menyentuh benda mungkin kalau gagang pintu kita wajib kan harus membuka dong gak bisa masuk terus juga jangan menyentuh dulu area disitu ganti baju kalau bisa langsung mandi kita juga bingung gantian ya baru bapaknya dulu deh kita jangan jagain anak-anak anak-anak gantian bapaknya yang jagain kita buru-buru banyak sekali hal yang mereka adaptasi baru lagi ketika ada di situasi saat ini dan gak kerasa banget ya mabrol-mabrol ya mabrol-mabrol betul mabrol-mabrol saling mengingatkan Mitra JC saling mendoakan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita doakan di tengah wabah ini cepat usai cepat berlalu dan mudah-mudahan juga Allah berikan pahala yang semakin berlimpah juga untuk tenaga medis atau petugas gara terdepan dalam mengurusi COVID-19 ini itu padahal ada ini yang perlu diingatkan lagi kepada Mitra kalau udara mungkin lebih kepada imunitas iya pada imunitas jaga imunitas kita hal yang bisa membuat imunitas kita kuat selain vitamin itu juga dari apa ya prasangka kita betul kalau misalkan kita panik terus kita cemas itu bisa menurunkan daya tahan jadi jangan panik tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sebenarnya mungkin banyak isu-isu yang beredar apalagi waktu awal-awal ih gang sebelah udah kena kan panik tuh sebenarnya kalau kita banyak banget kalau kita panik itu bisa apa ya bisa kena juga dan itu tadi berita-berita yang yang tidak pernah menjawab itu juga yang harus kita hindari dengan kesehatan fisik kita kesehatan pikiran kita kesehatan makhluk kita kesehatan makhluk kita kesehatan finansial juga kesehatan finansial mungkin bisa iya tapi sekarang dengan adanya ini banyak ibu-ibu yang akhirnya produktif di rumah ya iya betul yang bener-bener gak banyak keahlian kan tadi masak apa jadi bingung terus banyak kreativitas kreasi-kreasi terus juga yang tadinya gak bisa jualan gitu sekarang udah banyak juga yang upgrade dirinya iya kalau dilihat di media sosial pertemanan darah tuh hampir 80% mah penjual semua gitu kan jadi memang apa ya kalau kita pikirkan ini yang jualan semua yang beli siapa iya tapi ada betul ada yang beli sesama yang jualan juga buktunya buktunya gak usah jualan kita ya gak usah membeli produk daerah daerah juga beli produk majolah iya kita juga punya jualan masing-masing juga iya punya jualan masing-masing gitu kan nah itu sebenernya memberikan apa ya rezeki buat teman kita betul jadi jangan patah semangat tetap harus bisa produktif gitu ya di era saat ini walaupun hanya di rumah aja betul sekali dan tentunya Mitra JC Jangan lupa tetap selalu stay tune di Radio Jakarta Islam Center Anda bisa klik ulang siarannya bisa di share juga di YouTube juga bisa di akses ya atau mungkin Mitra JC juga yang saat ini sedang mendengarkan melalui media melalui audio streaming juga bisa ya dan karena ini audio streaming jadi mungkin gak bisa diputar ulang kalau mau melihat siaran ulangnya bisa langsung ke Facebook ke Radio JC ataupun di tadi Mbak Jangan sebutkan di channel YouTube Jakarta Islam Center iya jadi Mitra JC ini membawa manfaat ya buat kita semua semoga sharing-sharing kita ini bukan hanya sekedar sharing biasa ya tapi semoga ini bisa mendapatkan dari sini kita bisa menebar kebaikan menebar manfaat terus menebar informasi baik bermanfaat ya tentu disebarkan karena kita menyebarkan juga harus bertanggung jawab atas konten yang disebarkan ya Mitra dan terima kasih banyak Mitra JC sudah setia stay tune bersama Zuma dan juga insya Allah kita ketemu lagi di like kesempatan dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa disini kita cuci tangan ya iya 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 dan jangan lupa Mba Zuma berlema oh iya buat gini ya surprise ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih